Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman si Nusantara Kami perwakilan dari Cianjur Jawa Barat Akan membawakan PJBL yang berjudul Manisan Cianjur Paladang Manisan dari buah pala dan gedang atau papaya Beranjak dari masalah yang kami temukan selama observasi Yaitu buah papaya di kebun sekolah belum dimanfaatkan secara maksimal Dan buah papaya tidak tahan lama Aha teman-teman kita panen yuk nanti kita buat sesuatu Kami menemukan ide menggunakan papaya untuk dijadikan makanan yang awet Karena kami berasal dari Cianjur yang terkenal dengan manisannya Kami memutuskan untuk membuat manisan paladang Tahap selanjutnya kami koordinasi dengan pemilik kebun pala dan pemerintah desa Kami mengunjungi kebun pala untuk memperoleh informasi dan memanen buah pala Teman-teman ini pohon palanya yuk kita panen bersama Jangan lupa bergotong royong ya sesuai dengan profil pelajar Pancasila Oke Hati-hati ya memanennya Iya Kami menggunakan bambu untuk memanen buah pala Karena pohon pala sangat tinggi Ternyata memanen buah pala itu seru teman-teman Kami juga dibantu oleh Pak Dede pemilik kebun pala Wah hasil panen buah palanya banyak teman-teman Oh ya ini yang udah jadinya ya jadi bijinya ini yang udah tua yang ini masih muda nah itu cukup dari Bapak ya penjelasan cara menanam dan manfaatnya pohon Ayo teman-teman kita lihat cara membuat manisan pala Bahan-bahannya adalah buah pala Buah papaya yang masih muda Gula pasir dan juga peluang makanan Yang pertama kita akan mengupas buah palanya Hati-hati menggunakan pisaunya ya teman-teman Ayo ayo Kami mengupas buah pala dengan hati-hati Langsung dicuci ya teman-teman Sekarang kita mengupas papayanya ya Setelah papaya mentah dikupas Lalu dibersihkan Dilanjutkan dengan memarut buah pala dan buah papaya Hati-hati ya karena parudan sangat tajam Masukkan hasil parudan buah pala dan buah papaya ke dalam wajan Perbandingannya Satu banding satu ya teman-teman Masukkan gula pasir sesuai selera Jangan lupa diaduk hingga merata dan agak kering Setelah dipanaskan dan mengering Kita bagi menjadi empat wadah Lalu kita beri warna sesuai keinginan ya Aduk hingga warna merata Wah indah ya Seperti pelangi di langit yang biru Lalu kita bentuk seperti klereng Dan masukkan ke dalam taburan gula pasir Nah ini manisannya sudah jadi Saya coba ya Oke coba aja Wah rasanya enak manis dan segar Selain enak juga bermanfaat karena mengandung vitamin C Eh teman-teman gimana hasil manisan ini kita jual aja Kita akan menjadi Wira usahawan mandiri muda junior Indonesia yang sukses Masukkan manisan ke dalam kemasan plastik Wah seru Karena kami mengerjakannya dengan sabar dan semangat Masukkan manisan tanaman dan siap dijual Ingat ya teman-teman Setiap usaha pasti ada tantangannya Baik sarana, kerasarana, waktu yang singkat dan juga dalam perjalanan Karena itu tindak lanjut yang kami lakukan adalah Membudidayakan tanaman pala di sekolah Ketika jalan-jalan ke Food Court The Nice Fantastic Park Kami terinspirasi Kami juga berencana memperbanyak manisan paladang untuk kami pasarkan Dan suka resmi Dawe